oke disini biasanya kita menggunakan perintah slmgr spasi min realm kita enter oke disini cocok ya teman teman sekalian seperti komentar dari teman kita dari watong gaming yang disini mengatakan punya saya ada notif error 0x004f 025 seperti ini kurang lebih ya teman teman sekalian ada notifikasi seperti ini disini saya mendapatkan pesan error 0x004d307 kurang lebih sama ya teman teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat youtube sekalian semuanya dimanapun anda berada jumpa lagi di channel saya Rivi Albani pada kesempatan kali ini saya akan share berbagi kepada teman temanku sekalian semuanya bagaimana cara mengatasi pesan windows 7 build 7601 this copy of windows is not genew ya teman teman sekalian sebenarnya video yang saya buat kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya teman teman sekalian yaitu bagaimana cara cepat menghilangkan peringatan windows 7 not genew disini terdapat salah satu komentar dari teman kita yaitu dari channel wartong gaming ya teman teman sekalian yang isi komentarnya yaitu punya saya ada notif error 0x 0 0 4 f 0 25 bagaimana cara mengatasi pesan seperti ini caranya yaitu dengan gunakan windows loader ya teman teman sekalian nanti di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengatasi pesan notif error seperti ini ya teman teman sekalian oke langsung saja disini saya perlihatkan kondisi laptop saya ada pesan windows 7 build 7601 disk copy of windows is not genew ini ya teman teman sekalian dan layarnya menjadi blank oke disini kita coba menghilangkan seperti tutorial di video saya yang sebelumnya itu ya teman teman sekalian yaitu dengan cara comment prompt kita buka comment prompt terlebih dahulu disini kita ketik cmd cmd kemudian kita pilih run as administrator kita pilih yes pada notifikasi oke disini biasanya kita menggunakan perintah slmgr spasi min riam kita enter oke disini cocok ya teman teman sekalian seperti komentar dari teman kita dari watong gaming yang disini mengatakan punya saya ada notif error 0x 00 4f 025 seperti ini kurang lebih ya teman teman sekalian ada notifikasi seperti ini disini saya mendapatkan pesan error 0x c004 d307 kurang lebih sama ya teman teman sekalian oke bagaimana cara mengatasi apabila terjadi pesan error seperti ini langsung saja disini kita persiapkan terlebih dahulu bahan bahannya saya sudah mendownloadnya ya teman teman sekalian nanti teman teman sekalian bisa request atau teman teman sekalian juga bisa download sendiri di google itu banyak bertaburan untuk windows loader nya teman teman sekalian langsung saja disini saya sudah mendownloadnya dan saya simpan di drive local disk D ini disini saya namakan cara aktifasi windows 7 node genuine disini kita buka disini menggunakan windows loader ya teman 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 sekalian saya sudah mendownloadnya dan juga sudah saya ekstrak disini teman teman sekalian tinggal saya install kita buka kita buka lagi oke disini sudah saya download teman 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 sekalian nanti teman teman sekalian juga tinggal download atau request terhadap saya nanti saya share untuk file nya file windows loader nya atau juga teman teman bisa mendownload sendiri dengan mengetik download windows loader by official kms pico nanti ada cara caranya ya teman teman sekalian langsung saja disini saya tunjukkan saya install terlebih dahulu yang sudah saya download ini yang sudah saya ekstrak disini kita install terlebih dahulu windows loader ini ya teman teman sekalian caranya sangat mudah sekali kita lakukan install kita klik dua kali pada windows loader atau kalau tidak kita klik kanan kita pilih run as administrator ini kita pilih yes pada notifikasi kita tunggu saja beberapa saat laptop sedang mendeteksi proses instalasi installasi aplikasi windows loader nya teman 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 sekalian kita pancing dengan cara mengklik refresh kita klik refresh oke disini terlihat ada notifikasi ya teman teman sekalian disini ada tampilan windows loader versi 2.2.2 by dash oke disini kita langsung saja caranya sangat mudah sekali teman teman disini cuma tinggal kita pilih install ini ya teman teman sekalian gak usah lakukan apapun yang lain disini terdeteksi saya menggunakan versi windows 7 ultimate kali 86 yang artinya disini saya menggunakan windows 7 ultimate 32 bit ya teman teman sekalian ini merupakan key aktifasinya langsung saja disini kita pilih install ya teman teman sekalian disini kita pilih install oke proses installnya sedang berjalan biasanya memakan waktu 1 menit kurang lebih ya teman teman sekalian jadi apabila sudah kita lakukan install windows loader insyaallah nanti peringatan windows 7 7 6 0 1 disk copy of windows is not genuine ini sudah tidak ada lagi ya teman teman sekalian selesai oke kita tunggu proses install windows loader nya teman teman sekalian nanti pada saat proses restart saya lanjutkan rekam menggunakan hp ya teman teman sekalian karena pada proses restart laptop saya tidak bisa merekam maka dari itu nanti saya lanjut merekam hasil dari restart nanti yaitu peringatan notifikasi windows 7 7 0 1 disk copy of windows not genuine ini sudah hilang teman teman sekalian oke kita tunggu sembari saya menyiapkan hp saya untuk merekam tampilan layar laptopnya teman teman sekalian ini untuk command prompt ini kita tidak pakai lagi kita tutup saja kita close ya teman teman sekalian kita close command prompt ini juga untuk windows explorer ini kita tutup saja tidak dipakai bila perlu ini juga kita tutup oke kita tunggu kita saksikan sama-sama apakah peringatan windows 7 build 7601 disk copy of windows not genuine nya sudah berhasil hilang dari laptop saya teman teman sekalian nanti untuk teman teman sekalian yang ingin mendownload silakan download sendiri ini juga bisa di google ya teman teman sekalian tinggal diketik download windows loader nanti setelah download nanti di install sesuai dengan video yang saya sharing pada kesempatan kali ini ya teman teman sekalian dan juga apabila teman teman sekalian ingin request aplikasi ini saya juga sharing ya teman teman sekalian sebelumnya kita ucapkan gue terima kasih kepada rekan-rekan developer yang sudah membuat sebuah aplikasi windows loader seperti ini sangat membantu sekali ya teman teman oke teman teman sekalian disini terlihat sudah selesai proses install nya disini ada notifikasi terdapat pesan the loader certificate and serial were successfully installed you must restart your computer before chain will take effect please select your preferred option kurang lebih artinya disini windows loader certificate dan serial nya sudah selesai di install ya teman teman sekalian dan juga disini you must restart your computer before chain will take effect artinya kurang lebih kita disuruh merestart laptop atau komputer kita untuk mendapatkan hasilnya ya teman teman sekalian oke disini saya akan lanjut merekam menggunakan hp ya teman teman sekalian langsung saja disini saya restart saya klik restart oke teman teman sekalian disini saya merekam menggunakan hp untuk melihat hasil proses saat restart dilakukan ya teman teman sekalian langsung saja disini saya pilih restart oke oke teman teman sekalian disini proses restart sedang berjalan saya sekarang menggunakan hp saya untuk merekam proses restart laptop saya sedang berlangsung ya teman teman sekalian oke kita tunggu sama-sama apakah peringatan notifikasi windows 7 build 7601 discovery of windows not genuine sudah berhasil hilang sudah sembuh atau belum ya teman teman sekalian biasanya melakukan cara ini langsung fix clear masalahnya selesai ya teman teman sekalian oke proses restart nya sedang berjalan kurang lebih memakan waktu 50 detik oke kita tunggu teman teman sekalian kita tunggu apakah notifikasinya sudah hilang atau belum ya teman teman sekalian kita tunggu kita saksikan sama sama oke teman teman sekalian terlihat disini notifikasi pada pojok kanan disini sudah hilang teman teman sekalian disini terlihat notifikasi pada pojok kanan bawah ini sudah hilang teman teman sekalian terlihat peringatannya sudah hilang oke langkah selanjutnya kita cuma tinggal mengganti tampilan wallpaper pada tampilan laptop kita ya teman teman sekalian selesai disini kita klik kanan kita pilih personalis ini kemudian kita pilih sesuai dengan selera kita disini saya menggunakan defaultnya saja Windows 7 oke sudah selesai teman teman sekalian oke teman teman sekalian demikian tutorial singkat kita pada kesempatan kali ini semoga dapat bermanfaat buat teman teman sekalian semuanya jangan lupa untuk like share komen dan subscribe ya teman teman sekalian sehingga saya lebih semangat dan lebih giat lagi untuk meningkatkan perfumat video saya untuk kedepannya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video ya teman teman sekalian selamat menikmati